Intro Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mensosialisasikan transaksi berbasis non-tunai melalui quick response kode Indonesia Standard atau KRIS yang dikemas dalam pekan KRIS nasional yang dikelar di lapangan Benteng, Medan pada minggu kemarin. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Wiwik Sisto Widayat menyebutkan di Sumatera Utara jumlah mercan yang telah menggunakan KRIS sebanyak 108.000 mercan. Dari angka itu, sekitar 66.000 berasal dari Kota Medan. Sedangkan secara nasional, jumlah mercan mencapai 2,7 juta mercan dengan harapan semua mercan di Sumut akan menggunakan KRIS dalam transaksi non-tunai. Namun demikian, untuk tahun ini sampai dengan akhir tahun ditargetkan jumlah pengguna KRIS di Sumut bisa naik 100%. Keuntungan menggunakan KRIS dalam pembayaran hanya menggunakan satu QR kode mercan atau pedagang dapat meningkatkan penjualan karena KRIS dapat digunakan untuk transaksi dari semua platform atau penyedia pelenggara jasa sistem pembayaran. Dan penerapan sistem pembayaran KRIS tentu sangat aman karena transaksi pembayarannya dilakukan secara online. Wiwik Sisto Widayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara mengatakan, ke depannya Bank Indonesia dan pemerintah daerah Sumatera Utara akan terus mengupayakan perluasan KRIS kepada masyarakat dan metode pembayaran terbaru yang diluncurkan oleh pihak Bank Indonesia untuk memperluas alternatif pembayaran non-tunai. Tadi pagi ada kita mulai dengan QS yang akan dihadir oleh Pak Kepenur, Pak Malik Kota, Kepala DPRD dan juga beberapa penyelamat platform pembayaran yang sudah dihadir pada pagi hari tadi Supramen, pesertanya ada sekitar 700. Dan sekarang ini adalah, apa namanya, kita ada beberapa hiburan, ada band, dan juga ada hiburan yang kita memberikan kepada masyarakat untuk bisa beramai-ramai melakukan transaksi dengan menggunakan KRIS. Merampat kami, KRIS semakin diberal di masyarakat dan juga semakin digunakan sebagai salah satu alat untuk pembayaran non-tunai. Itu target yang akan kita lakukan sekarang adalah mengenai jumlah merjen, jumlah merjen yang akan menggunakan KRIS. Sekarang di Mesir Sumatera Utara sudah ada sekitar 106.000 jumlah merjen yang sudah menggunakan KRIS. Kami targetkan akhir Maret ini akan ada di 150.000 ya. Nanti akhir di bulan kedua ini, akhir Maret ini, kita harapkan sudah double. KRIS memiliki berbagai manfaat, antara lain lebih efisien, hasil penjualan tercatat otomatis, serta relatif lebih aman, baik bagi pedagang ataupun pembeli, karena tidak melibatkan uang tunai. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!